Tim Sargabungan berhasil mengevakuasi korban tenggelam di sungai Lukulo, Kaupaten Kebumen pada hari kelima pencarian. Korban bernama Mugianto laki-laki 33 tahun yang tenggelam akibat terpleset saat memancing di muara sungai Lukulo. Tim Sargabungan berhasil mengevakuasi korban tenggelam di muara sungai Lukulo, Kaupaten Kebumen pada Kamis pagi 28 November 2024. Korban bernama Mugianto laki-laki 33 tahun warga desa Celapar, RT01, RW05, Kecamatan Karanggayam, Kaupaten Kebumen. Korban pertama kali ditemukan oleh penambang pasir sekitar muara sungai Lukulo, Pantai Tegal, Retno, Kaupaten Kebumen pada pukul setengah tujuh pagi. Kabar ini dilaporkan dan kemudian dikerahkan Tim Sargabungan untuk mengevakuasi jenazah. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan jarak kurang lebih 38 km dari lokasi kejadian. Satu orang tenggelam di sungai Lukulo di Kecamatan Karanggayam memasuki hari kelima, Alhamdulillah korban berhasil diketemukan di muara sungai Lukulo atau berjarak sekitar 38 km dari LKP. Setelah dipastikan oleh pihak kepolisian ataupun dari keluarga korban, selanjutnya untuk korban dibawa ke RSUD dan bisa dibawa ke rumah dukungan. Sebelumnya, Tim Sargabungan sudah berupaya mencari korban dengan menerjunkan tiga seru ke lokasi. Penyisiran dilakukan pada permukaan air menggunakan LCR Rafting Boat dan penyisiran dilakukan di bantaran sungai. Saat ini, jenazah sudah dibawa ke RSUD Kebumen dan sudah dibawa ke rumah duka untuk dilakukan pemulasaran dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kebumen, Aji Wibowo, Satoli TV, mewartakan.